Kita memang beberapa nasi tugas untuk menyusun perencanaan kebangunan nasional yang pasti ada setiap ini. Gak mungkin kita gabungkan perencanaan itu banyak. Yang pertama, ya, berdasarkan undang-undang, memang kita menyusun sistem perencanaan kebangunan nasional itu seperti apa. Nah, yang namanya sebuah perencanaan kebangunan nasional ini, perencanaan apapun, pembatasan yang pertama itu adalah waktu. Pembatasan yang kedua adalah sumber daya. Karena kita bagaimana merasionalkan, mengambil sebuah resultantan antara dua hal itu. Waktu, ya kan, dan sumber daya yang terbatas. Dimanapun di dunia, karena itu kita membutuhkan perencanaan itu. We have to deal with us and we have to deal with us. Seluruh fakta sekitar seluruh. Nah, itu kenapa diperlukan perencanaan itu. Nah, berdasarkan kita punya peraturan peruntan binangan, sepertinya juga negara-negara lain tidak punya. Pasti punya perencanaan jahat-jahat. Amerika, dia tidak punya perencanaan jahat-jahat. Tapi dia punya 100 jahat-jahat. Selamat menikmati.